Presiden Joko Widodo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya pada aparat kepolisian saat memberikan pengarahan pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu di Istana Negara. Pasalnya angka kepuasan publik terhadap Polri saat ini anjlok ke angka yang paling rendah saat kasus Ferdisambo mencuat ke publik. Belum selesai Jokowi menyoroti kepercayaan publik pada Polri, di hari itu juga Irjen Teddy Minahasa dilaporkan terlibat perkara narkoba. Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo pun langsung angkat bicara mengenai perkara tersebut. Rentetan kasus yang melibatkan anggota kepolisian ini seolah menjadi aib karena beragamnya kasus yang terjadi dan waktunya hanya berselang 4 bulan. Tayal Kops Bayangkara pun langsung menuai sorotan. Sebab selain melibatkan kepolisian, sosok-sosok yang terlibat pun merupakan jenderal aktif dengan posisi yang cukup mentereng, yang sebelumnya menempati posisi kepala divisi Propam dan Kapolda. Hal tersebut pun membuat reformasi di tubuh Polri semakin digaungkan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Menko Polhuka Mahfud MD. Terima kasih telah menonton!